Video Hotman Paris dibikin malu El Barak viral lagi. Oga jadi pengacara? Tukang bohong. Dilansir dari suara.com Lawyer, lawyer, pengacara. Kenapa gak mau jadi pengacara? Lawyer, lawyer. Kalau banyak bohong. Anak kecil ini jujur. Anak kecil ini jujur. Gue laporan polisi loh. Gak diajari, namanya gak diajari. Di penjemaran nama baik tau. Setelah berhasil mengawal kemenangan Prabowo Suyanto, Gibrandra Kabumi di sidang Sungketa Pilpres 2024, baru-baru ini kembali viral video Hotman Paris di permalukan El Barak. Video Hotman Paris di permalukan anak Jessica Eskandar atau Judar? El Barak ini viral di Twitter dibagikan akun adseringbablas dilihat suara.com Rabu 24 April 2024 lalu. Tanpa pengacara kondang itu berada dalam satu frame dengan El Barak yang hadirin sebagai bintang tamu. Dalam momen itu, pembawa acara sedang bertanya tentang cita-cita anak kelas 4 SD tersebut. Apalagi El Barak sangat menyukai mata pelajaran eksak yakni scans dan matematika. Sehingga El Barak sangat mengharap menjadi seorang insinyur alias engineering. Cita-citanya jadi engineering insinyur, kata El Barak. Mendengar jawaban El, Hotman Paris yang berada di sampingnya menyarankan El untuk memilih profesi masa depan dengan sebagai lawyer atau pengacara seperti dirinya. Namun dengan lantang dan ringan, El belak-belakan mengungkap alasan dirinya enggak menjadi seorang pengacara. Layur-layur atau jadi pengacara? Kenapa enggak mau jadi pengacara? Tanya Hotman Paris. Terlalu banyak bohong, ungkap El tanpa basa-basi. Mendengar jawaban ini, Hotman Paris dibuat terkejut. Bahkan El juga mendapat pembilaan pembawa acara. Jika jawaban anak tersebut mencerminkan kejujuran. Namun Hotman Paris masih saja tidak terima. Dan setengah berkelakar hendak melaporkan putra pertama jedar itu ke polisi. Gue laporin polisi lho. Pencermaran nama baik tau. Jawab Hotman Paris sembari menunjuk anak bersia 9 tahun itu. Hotman Paris dan tim berhasil mengawal kemenangan Prabowo Gibran. Sejumlah pengacara terkenal masuk dalam tim pembila pasangan calon presiden dan calon wakil presiden calon pres-calon pres nomor 2 itu. Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka untuk menghadapi gugatan di MK lalu. Total ada 45 pengacara yang akan menghadapi gugatan dari pasangan calon paslo nomor 1 dan 3 itu. Mereka diantaranya adalah Yusri Liza Mahendra, Otwa Sibuhan, Hinka Panjaitan, Hotman Paris, dan OJ Kalijis. Setelahnya hari satu bulan lamanya, persidangan berlangsung. Mayoritas hakim MK mengeluarkan putusan untuk menolak gugatan pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan Muhaymin Iskander atau Caimin. Dan gajar peranawal Mahfud MD pada Senin 22 April 2024 lalu. Penolakan ini artinya, keputusan KPU yang menyatakan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024 tetap berlaku.